Iblis Sungai Telaga Jilid 20 Xiao Hao menganggap lucu bahwa orang ngotot mengakui Hao Yan sebagai anaknya Dari mendongkol dia menjadi tertawa lebar Maka dia tanya, baik, kau mengakui anak ini sebagai anakmu Nah bilanglah, siapakah namanya ayah dari anak ini? Siapakah dia parasnya si Nona menjadi merah? Ia telah salah berbicara hingga orang menanya dia sedemikian rupa Justru itu Hoai Giyok turut berbicara pula Saudara Pek, buat apa melayani dia bicara katanya Kaum laki-laki bukankah dapat mempunyai satu atau dua istri? Ini toh tidak aneh Lagipula adik seperguruanku itu gagah datampan berkata begitu dia tertawa Tanhang melirik anak muda itu Siap perdengarkan suara perlahan sedangkan di dalam hati ia merasa manis Kata-kata Hoai Giyok cocok dengan rasa hatinya Mama-mama kembali Hao Yan memanggil Si Ho Ho terkejut mendengar suara keponakannya itu Mendadak dia melompat maju, goloknya diputar Hoai Giyok turut maju, tapi dia menghadang di depan anak muda itu Urusan si anak baiknya diserahkan padaku katanya Kau setuju bukan? Urusan ini tak dapat dipecahkan dengan kekerasan si Ho Ho heran Dia mengawasi orang si Wia itu Apakah artinya kata-katamu ini? Saudara Wia tanyanya Hoai Giyok tertawa Menurut penglihatanku, kalian berdua bukanlah orang asing satu dengan lain katanya Bahkan sebaliknya kalian Mirip orang dalam Karena itu baiklah kita bicara dengan hati yang tenang Dengan ketenangan tidak ada soal yang tidak dapat dibereskan Sekarang begini saudara Pek Silahkan kau lekas pulang ke Pek Tio Po Kau beritahukan hal ini kepada adikmu itu Lantas kau minta dia segera datang kemari menyusul kami Aku sendiri akan temani nona ini pergi ke Kui Kiong San buat mencari adik seperguruanku itu Andi ya kata anak ini hilang Aku yang akan bertanggung jawab Nah, bagaimana pikiran saudara? Akur tidak Pek Si Ho Ho berdiam untuk berpikir Sebaliknya Tan Hong Dia lantas berkata pada Hoai Giyok Kau baik sekali saudara Wia Dengan begini kau dapat memecahkan urusan ini Terlebih dahulu terimalah ucapan terima kasihku Dia lantas memberi hormat Terus menambahkan Cuma ada satu hal yang memberatkan aku Aku adalah seorang perempuan Tak leluasa buatku berjalan bersama-sama kau Maka itu mengenai Hao Yan Baiknya kau percayakan dia padaku Pasti aku akan antarkan dan menyerahkannya pada adik It Hiong Kitalah orang-orang Kang O Apa yang kita satu dibilang satu tidak dua Kalian percayakan padaku Baiklah menjawab Hoai Giyok Dia jujur, dia mudah menaruh kepercayaan Tan Hong menggunakan kesempatan itu untuk bertindak keluar dengan cepat Beberapa orang Lek Tiok Po mau mencegahnya Tapi Xiao Hou melarang mereka Dengan demikian dapatlah dia berlalu tanpa rintangan Sampai berjumpa pula kemudian Xiao Hou berkata-kata pada Hoai Giyok Kepada siapa ia memberi hormat terus Dia mengajak delapan orang pengikutnya meninggalkan rumah makan itu Hoai Giyok membalas hormat Ia mengawasi orang pergi Ia bernapas lega Habis itu ia membayar ruang makan Terus ia juga berlalu menuju ke gunung Kio Kiyong San Tio Yit Hiong bersama Tio Kiao Win Sementara itu sudah turun dari gunung Kio Kiyong San bagian selatan Mengambil jalan besar di mana dahulu ia bertemu dengan Wee Hoai Giyok Maksudnya ialah setelah bertemu dengan kakak seperguruan itu Hendak mereka bersama-sama pergi ke Ayekao San Guna menolong Beng Kieng Seng Paman Setelah mendapatkan kembali kitab Sam Chai Kiam Hatinya Yit Hiong lega sebagian besar Ia berkata pada Kiao Win Kakak, aku khawatir terhadap Paman Beng Maka itu mari kita lekas menemukan kakak Wee serta kakak Peng Setelah itu baru kita singgah untuk bersantap Setujukah kakak Kio Win tertawa, ia mengangguk Ia sangat sabar, ia tidak banyak pikir, mudah saja ia menyatakan persetujuannya Ketika itu jalanan sepi, lantas mereka lari dengan menggunakan Tien Tiong, ilmu lari ringan tubuh tangga mega Belum lama mereka berlari, mereka lantas melihat di sebelah depan mereka ada dua orang penunggang kuda lagi mendatangi dengan cepat Hingga tidak heran apabila lekas sekali kedua pihak sudah tiba satu pada yang lain Dengan matanya yang tajam, Yit Hiong melihat kedua penunggang itu berseragam hitam ringkas Di punggung mereka tergantung golok tunggal Mereka itu selalu mengawasi ke kiri dan ke kanan Beberapa kali mereka terlihat berhenti untuk bertanya kepada orang di pinggir jalan Kakak aku rasanya mengenali seragam mereka, kata Yit Hiong selagi orang masih mendatangi Dapatkah kakak menerkah siapa mereka itu belum sih Nona menjawab, kedua penunggang kuda itu sudah tiba Bahkan keduanya lantas lompat turun dari kudanya masing-masing untuk memapaki muda-mudi itu Sambil memberi hormat, yang satu segera bertanya Mohon bertanya saudara, apakah saudara ini Tiong Yit Hiong menarik bajunya Kia Win Ia lekas-lekas membalas hormat Aku yang rendah benar Tiong Yit Hiong Sahutnya terus terang Dapatkah aku ketahui saudara berdua dari pihak mana Dan ada petunjuk apa dari saudara untukku Kami yang rendah lagi melakukan perintahnya Pek Po Chu dari Lek Tio Po Sahut seorang di antaranya Kami mau pergi ke Kio Kiong San Buat mencari Tiong Tio untuk menyampaikan suatu berita penting Tidak disangka kita dapat bertemu di sini Orang agaknya mau bicara lebih jauh Tetapi dia melirik ke arah Kia Win Beberapa kali dia melirik si Nona Bercekat hatinya Yit Hiong Ia mau menerka tentu ada terjadi sesuatu atas dirinya Gio Peng Maka lekas-lekas ia berkata Nona ini, Nona ini ialah Nona Cio Kia Win Ia kakak seperguruanku Kakakku ini pernah bersama kakak Teng Datang ke Lek Tio Po Apakah saudara-saudara ini telah melupakan Nona ini? Nah, kalau ada urusan silahkan bicara terus terang Kedua orang itu memberi hormat kepada Kia Win Maaf Nona, buat metu kami yang kurang awas Kata mereka dengan hormat Kia Win tersenyum, ia memandang mereka itu Apakah berita dari Pek Po Chu itu tanyanya? Silahkan cuon-cuon menyebutkannya Tak usah kalian menggunakan adat peradatan Orang Lek Tio Po itu lantas bicara Mulanya ia menutur tentang pulangnya Gio Peng Yang lantas menemui Hang Kun Bahwa pertemuan keduanya berjalan baik Dan Hang Kun mengutarakan niatnya untuk meninggalkan Pek Tio Po Namun ternyata pemuda Suga itu berhati tidak baik Besok paginya dia menghilang dengan membawa lari cuon kecil Hau Yan Sehingga Gio Peng bersama Tian Leong dan Xiao Hou Serta orang-orangnya telah pergi menyusul dan mencari dengan berpencaran Sedangkan mereka berdua ditugaskan untuk menyusul ke Kio Kiong San Sekaligus turut menyelidiki perihal anak yang hilang itu Mendengar keterangan itu, It Hiong kaget sekali Anaknya diculik orang Tentu saja ia menjadi khawatir dan bingung serta gusar Sejenak itu ia berdiri menjublak saja Kio Win juga terperanjat dan gusar Sepasang alisnya yang lentik sampai bangun berdiri Tapi ia sabar dan cerdas Cepat ia mendapatkan ketenangannya dan lantas berpikir Sekarang ini dimanakah adanya adik pengtanyanya Tahukah kalian segera setelah ketahuan lenyapnya cuon kecil Tindakan sudah lantas diambil Nona pengberangkat bersama cuon muda Tian Leong Menyusul ke Hang Bwe Kuan Sedang cuon muda Xiao Hou ke lain arah Karena itu sekarang kami tidak tahu di mana mereka itu It Hiong menganggap sudah tidak perlu bicara lagi Maka ia menghadapi kedua orang itu dan memberi hormat sambil berkata Terima kasih telah merepotkan kalian Tolong sampaikan kepada Pocu Tua Bahwa Tian Yit Hiong telah mengetahui urusan cucunya terculik itu Bahwa sekalipun Gak Hang Kuan jahat Dia tidak akan dapat berbuat terhadap anakku Dari itu tolong minta supaya Pocu Tua jangan khawatir Nah silahkan kalian pulang dua orang itu memberi hormat Baiklah katanya Cuma, cuon Tio, Nona Pengada memesan dalam hal ini urusan apa juga lainnya Diminta cuon menundanya Supaya urusan cuon kecil haoyan didahulukan Aku tahu jawab si anak muda Seberlalunya dua orang itu Kiao Win menoleh kepada It Hiong Ia mendapati anak muda itu berdiam saja Matanya memandang langit Ia segera menarik ujung baju orang Adik Hiong, mari ajaknya Tanpa mengucap sepatah kata It Hiong turuti kakak itu Hingga mereka dapat lari berbareng Selang kira-kira dua jam Sampai sudah mereka di sebuah desa Terpisah dari Kiu Kiong San kira-kira lima puluh li Mereka lantas mendatangi rumah makan Dimana It Hiong dan Nye Ho Ai Giok membuat janji Si anak muda memikir akan mendengar kata-kata dari saudara seperguruannya itu Sebenarnya It Hiong sudah lapar Akan tetap piriknya Dia menunda sumpitnya dan sambil tertawa ia berkata Adik, lupakah kau akan peribahasa bahwa urusan yang harus dibereskan tapi tak dibereskan Itu berarti perbuatan orang bodoh? Maka itu apalagi yang kau pikirkan? Mari makan It Hiong menoleh, mengawasi istrinya itu Lalu ia menghela nafas Rupanya adikmu ini ditakdirkan menjadi barang mainan segala bajingan katanya Mas Gul Lihat, segala peristiwa tak disangka-sangka datang susul menyusul Ombak yang satu belum reda, sudah tiba gelombang lainnya Membuat aku repot sekali Kiawin memandang tajam pemuda itu Lalu ia berkata dengan sungguh-sungguh Kalau kita menghadapi berlaksa urusan Kita menyambutnya pula dengan berlaksa perubahan dan itulah perbuatan seorang laki-laki sejati Baru dua urusan seperti ini Mengapa kau biarkan dirimu dipengarungi begini Berupa mendengar ucapan si nona, tubuh It Hiong menggigil, mendadak saja ia sadar Kau benar, kakak katanya lantas Kata-kata kakak mirip lonceng di waktu fajar Aku tolol, urusan ini membuatku bagaikan kehilangan ingatan Lantas pemuda ini makan dengan cepat Kiawin senang, ia tertawa Nah adikku, katanya habis bersantap Bagaimana sekarang hendak kau bertindak It Hiong minum tehnya? Justru aku hendak menanyakan pikiran kakak, sahutnya Baik adik dulu mengutarakan pikiranmu untuk kita rundingkan Katanya kemudian It Hiong dapat berpikir cepat Menurut pikiranku, urusan Urusan haoyan dapat ditunda, jawabnya Paling dulu kita pergi ke ayah Laosan untuk menolong paman Beng Nona Chiyong heran Ia melengak Bagaimana kau berpikir demikian? Adik tanyanya Kau jelaskan It Hiong mengawasi Nona cantik di depannya itu Di dalam segala hal kita harus mengambil keputusan cepat Kita pun harus dapat membedakan kalau urusan bukan cuma satu Terutama kita harus mengambil keputusan sendiri Dalam hal ini, tak usah aku menjelaskan sebab-sebabnya Keputusanku ini mendengar demikian Kiyawin tertawa Kalau begitu, adik bertindak sesukamu saja Kau tak memikir banyak lagi Itulah tindakan yang tidak tepat Di dalam urusan yang penting pada saat kita menyesal sudah kasib Aku meminta penjelasanmu justru karena aku ingin melihat jalan pikiranmu Memang aku tidak memikir panjang, kakak, sahut si anak muda Aku cuma pikir ada budi mesti dibalas Dan budinya paman beng besar sekali Maka itu aku ingin pergi membantu dia terlebih dahulu Baru kita urus-urus anak kita Paling utama aku tidak mau mendapat sebutan melupakan budi Menyianyiakan kebijaksanaan Kiyawin menatap tajam suaminya itu Ia melihat bagaimana orang sangat bersemangat Diam-diam dia sangat girang, tapi ia ingin mencoba hati orang Bagaimana kau dapat membiarkan urusan putramu itu demikian tanyanya Bagaimana kalau anakmu itu menghadapi ancaman bahaya jiwa Sekarang kau hendak pergi dulu ke A.Y. Laosan Bagaimana nanti kau bicara terhadap adik pengkembali Edhiong menatap si nona, lalu ia tertawa Anak Rau yang tidak terancam bahaya jiwa, katanya Kiyawin tersenyum, ia menyingkap rambutnya Keputusanmu ini terlalu cepat, adik Kau tahu kejamnya Hang-kun Bukankah ia gagal dalam urusan cinta? Bagaimana dia dapat membiarkan pikirkan dulu dalam-dalam Edhiong tetap bersemangat Perak ia menepuk meja Kiyawin bukannya seorang hina jenik katanya keras Aku bukannya orang yang mengutamakan urusan pribadi Aku tak sudi menjadi manusia tak berbudi Biarpun Hau yang bakal hilang jiwanya, aku tetap hendak menolong dahulu Paman Deng Lagipula aku masih muda, ada kemungkinan lagi beberapa tahun aku akan dapat anak pula Kakak, kenapa kakak demikian sibuk memikirkan Hau yang diam-diam hati Nona Chiyo Gerang luar biasa Itulah yang ingin ia dengar dari suaminya yang tampan dan gagah itu Ia puas, maka ia tertawa dan berkata Ah adik, bagaimanakah kau ini? Kakakmu cuma ingin mengetahui kecerdasanmu Edhiong pun dapat lekas menenangkan diri Ia turut tersenyum Dalam kecerdasan, aku tak dapat menyusuli kakak katanya Kiao Win tersenyum pula Nah, mari kita berangkat ia mengajak Edhiong berbangkit, ia membayar ruang Lalu ia turut kakak itu keluar dari rumah makan untuk melanjutkan perjalanan mereka Tepat mereka tiba di ujung jalan besar Meto jeli dari Kiao Win melihat Tan Hang lagi berdiri sedang dalam gendongannya terdapat haoyan Ia segera menarik ujung bajunya Edhiong yang lalu bersama-sama mereka berlompat lari Hingga di lain detik mereka sudah berada di depan Nona dari hak kengtu itu Nona tan hendak pergi ke manakah kau Kiao Win menanya Oh, kau seru Tan Hang terperanjat Kau, kakak Chio, mana adik? Kata-kata itu tak diteruskan Dia mau menanyakan adik Hiong tapi si adik justru berdiri di belakangnya Kiao Win Bukan main girangnya ia melihat pemuda yang ia buat pikiran siang dan malam itu Tanpa terasa merahlah mukanya, karena itu kata-katanya pun turut tertahan Hau yang melihat Kiao Win, ia segera memanggil mama Mama dia pun tertawa Nona Chio tidak menjawab Tan Hang, hanya ia lantas menghampirinya untuk merangkul bocah manis itu yang terus ya hujani dengan ciuman Setelah mana ia menoleh kepada Edhiong dan berkata sambil tersenyum Adik Hiong, kau harus mengucapkan terima kasih kepada Nona Tan ini yang telah melepas budi membantu anakmu Ah, kakak malu-malu saja berkata Tan Hang cepat tetapi rada likat Ini tidak berarti apa-apa walaupun demikian, ia melirik si anak muda Edhiong menghampiri Nona dari hak kentu itu Dengan sungguh-sungguh ia menjura memberi hormat seraya berkata Nona Tan, terlebih dahulu aku mengaturkan banyak-banyak terima kasih padamu yang telah menolong Hau Yan Tentang budemu ini, Edhiong akan ingat di dalam hatinya, nanti kelak di belakang hari anak ini berdaya membalasnya Wajah berseri-seri dari Tan Hang lenyap, matanya sebaliknya tergenang air, ia mengangkat kepalanya guna mencegah mengalirnya air mata itu Toh ia tak dapat menahan hatinya Adik Hiong, begini asingkah kau terhadap kukaranya Ah, tak dapat ia mencegah lagi air matanya yang terus bercucuran mengalir di kedua belah pipinya yang putih halus Hingga ia mirip dengan bunga per yang ada air hujannya Tampangnya sangat mendatangkan rasa kasehan orang Lekas-lekas ia menoleh ke samping sambil berkata, Tan Hang adalah seorang budak keluaran kaum sesat Walaupun ia mencoba dengan sesungguh hatinya bersahabat dengan murid yang pandai dari Pein Mia Pada akhirnya dia cuma mendapat malu saja Kiao Win yang menggendong Hau Yan dengan tangan kiri Menggunakan tangan kanannya mengeluarkan sapu tangan lalu menghapusi air matanya Nona dari Pulau Ikan Lo dan Hitam itu Sambil berbuat begitu, ia berkata sambil tertawa Eh, Nona Tan kau kenapakah? Kita adalah orang-orang wanita Kang O Kalau ada hal-hal keliru yang kami lakukan, tolong jelaskan secara terus terang Kenapakah kau agaknya begini berduka Tan Hang terus tunduk? Ia menangis sesegukan Kiao Win menoleh kepada Yit Hiong yang ia kediri mata Maksudnya menganjurkan si anak muda Sedang anak muda berkepala batu itu tak biasa ia mengalah Di lain pihak berat ia menolak kehendak Kiao Win, kakak seperguruannya yang baik hati Dalam keadaan sulit itu, ia berdiri dan sambil tunduk saja Maka sejenak itu bertiga mereka berdiri melintang di tengah jalan itu Syukurlah Kiao Win lekas dapat memecahkan kesunyian itu Anak, kau ciumlah bibimu, katanya pada Hiong Lekas kau mengaturkan terima kasih dan minta supaya bibimu jangan bersusah hati Ia pun mengembalikan si bocah ke dalam rangkulan Tan Hang Hiong menurut, dengan kedua tangannya yang halus, dia memegangi pipinya Tan Hang dan menciumnya Lalu dengan kata-kata terputus, ia berkata, Mama, jangan bersusah hati Dan jenakannya, kata-kata bibi ia tukar dengan Mama, seperti biasanya ia memanggil Mau tidak mau Tan Hang jadi tertawa Ah, Hiong anak yang baik, katanya Girang Meski begitu ia rada jengah, mukanya menjadi merah Cuma di dalam hati ia merasa sangat bahagia Kembali Kiao Win mengawasi Et Hiong, mulutnya dibuat men untuk menganjurkan pula Kali ini sambil ia terus berkata, Hiong, anak yang baik Bibitan ini adalah penolong jiwamu Tak apa kau memanggilnya Mama, cuma ingat jangan kau memanggil Mama kepada setiap orang Tahukah kau ada artinya kenapa Nona Chio mengucap demikian Dialah seorang yang polos dan ada minatnya menyempurnakan keinginannya Tan Hang itu Terutama untuk membuat hati orang terbuka Et Hiong terdesak oleh kakak seperguruannya itu Yang hatinya demikian suci murni Tanpa terasa ia mendekati Tan Hang dua tindak untuk berkata perlahan Nona Tan, kalau adikmu ini ada mengatakan sesuatu yang keliru Aku mohon supaya kau memaafkannya Tan Hang mengawasi anak muda itu Kembali wajahnya menjadi ramai dengan senyuman Ia tertawa dan berkata Adik Hiong, tak usah kau pakai banyak peraturan Sudah cukup asal kau ingat kepada kakakmu ini Kali ini Sin Onal lantas mengangsurkan haoyan kepada pemuda itu Hingga ia berada dekat sekali dengannya Lalu berkata, adik, ini aku kembalikan anakmu Semoga tidaklah sia-sia belaka apa yang telah aku lakukan ini Belum sempat It Hiong berkata apa-apa Ia sudah dikejutkan dengan suara tindakan kaki yang cepat yang mendatangi Ketika ia menoleh, ia terkejut saking herannya Wiesu Heng serunya Belum berhenti suara itu Wiesu Heng sudah berdiri di depannya ketiga muda-mudi itu Dengan kegirangan luar biasa Ia berkata nyaring Tidak aku sangka di sini aku dapat menemukan kalian Ia melihat It Hiong lagi menggendong haoyan Sedangkan Kia Win dan Tan Hang berdiri berendeng mengawasi dirinya Sebagai orang jujur ia lantas menghadapi nona Tan untuk memberi hormat sambil berkata gembira Nona, sungguhlahkah seorang yang dapat dipercaya Sekarang sudah terbukti kau sampai dengan mendahului aku Kau sudah lantas menyerahkan anak ini kepada ayahnya Nona, aku sangat berterima kasih dan sangat mengagumimu Heran It Hiong mendengar kata-kata kakak seperguruannya itu Su Heng, katanya, apakah terlebih dahulu daripada ini Kau sudah bertemu nona Tan di tengah jalan Hawaii Giyok tertawa bergelak Kita kaum kengong, di mana saja kita dapat bertemu sahutnya Kalau mau dibicarakan ceritanya panjang Aku sudah berlari-lari hingga perutku kosong sekali Maka itu mari kita cari rumah makan dahulu Habis bersantap baru kita bicara pula dan tanpa menanti jawaban orang Ia menarik tangannya It Hiong buat diajak pergi ke sebuah rumah makan Dengan terpaksa tapi pun dengan gembira It Hiong menerima baik ajakan kakak seperguruannya itu Maka itu Kiao Win dan Tan Hong lantas mengikuti mereka Sampai mereka duduk bersama menghadapi sebuah meja makanan Nona mari minum Hawaii Giyok mengajak Tan Hong Dia sangat menghargai nona itu yang dapat memegang janji Sebagai seorang jujur, ia girang sekali berhadapan dengan seorang yang dapat dipercaya Ia berkesan sangat baik, hingga ia tidak merasa likat Ia tidak tahu bahwa Tan Hong berlaku demikian sebab si nona ada maksudnya Habis menegak beberapa cawan arak Barulah Hawaii Giyok dapat bicara dengan gembira Maka menuturlah ia tentang pertemuannya dengan Tan Hong dan Xiao Hou Ia menceritakan segalanya dengan jelas It Hiong menghela nafas lega Jika bukannya aku disibukan urusan kitab pedang guruku dan lekas-lekas pergi ke Kiyo Kiyong San Berkata dia, pasti waktu itu aku menemani kakak peng pulang ke Lek Tio Kpo dan pastilah Hang Kun tak dapat melakukan segala perbuatannya Kasihan kakak peng, dia menjadi mendapat banyak pusing dan bercapek lelah Tidak cuma menyusahkan adik peng tapi juga nona Hong, Kiyo Win menambahkan Tan Hong tertawa, senang ia mendengar kata-katanya nona Tio itu Jika kau tidak mengasihani aku, kakak panggillah aku adik Pintanya pada Kiyo Win, dan aku minta supaya aku tak usah diangkat-angkat saja Berkata begitu dia melirik kepada It Hiong Justru itu si anak muda lagi mengawasi nona itu Maka bentroklah sinar mati mereka hingga hatinya jadi tergetar Ia masgul sekali mendapat kenyataan nona tan demikian tergila-gila terhadap dirinya Kali ini nona itu telah melepas budi demikian besar terhadapnya Ingin ia berbicara tapi ia malu hati Di situ ada Hoai Giok si Suheng yang berhati terbuka dan Kiyo Win yang berhati emas Maka ia menyimpang soal Suheng, katanya, kejadian atas dirinya Paman Beng membuatku tak enak makan dan tidur Maka itu ingin aku tanya kau kapan kita pergi ke Ayel Laosan dan bagaimana kira kita menolongnya Coba Suheng memberikan aku petunjuk Mendengar disebut tentang gurunya, Hoai Giok menunda cawan araknya Tangannya gemetar, sederah cawan itu diletaki di atas meja Wajah gembiranya pun berubah menjadi lesu Celaka kakakmu ini katanya menyesalkan diri Kenapa di sini aku gila arak sedangkan guru kita di dalam mahaya? Kau benar adikku, mari kita berangkat dan ia berjingkrak bangun Tan Hang tidak tahu duduknya hal ini Ia heran Hoai Giok bersikap begini aneh Begitu bergirang dan lekas menjadi berduka Sampai-sampai ia tertawa Saudara Wie, kau kenapa tanyanya? Kenapa kata-kata adik Hiong membuat kau melupakan perut laparmu Dalam sejenak It Hiong pun memegang tangan orang untuk diparik Duduk dulu saudara, katanya Kita tidak boleh tergesa-gesa Sebaliknya kita harus memikir dan bicara dahulu Dengan tergesa-gesa tidak keruan mana kita akan memperoleh hasil? Kau makan dulu baru kita berunding Hoai Giok dapat dikasih mengerti Maka ia duduk lagi untuk terus makan hingga ia merasa cukup Hanya tak lagi ia minum puas-puasan Baru setelah itu, It Hiong bicara tentang berbahayanya gunung Aie Laosan Pernah Su Heng memberitahukan aku Sekarang aku ingin bertanya Kecuali Chie Chiu Kuan Im Li Hang Hui dan Kiu Chie Hoan Keng Su Ada siapakah lagi jagoan lihai di sana? Apakah Su Heng dapat menjelaskan perihal alat-alat rahasianya? Ditanya begitu Hoai Giok memperdengarkan suara Oh Agaknya ia merasa kecewa Lalu ia menambahkan Ketika aku pergi ke pintu Gowa Loset Tong dari pihak Loset Bun Aku cuma menuruti hawa amarahku saja Sama sekali aku tidak memikir buat melakukan penyelidikan Aku pikir asal Kiu Chie Hoan Keng Su dapat dibekuk Guru kita bakal segera dapat ditolong Saat itu Hau Yan tidur pulas dalam rangkulan Kia Win Si Nona mendengar suaranya orang Si Wia itu Lantas turut bicara Su Heng pikiranmu itu terlalu sederhana Rombongan Loset Bun menjagoi di Aie Laosan sudah belasan tahun Jika mereka tidak memiliki kepandaian tinggi Mana dapat mereka bertahan begitu lama? Bukankah mereka sangat terkenal sebagai jago-jago yang jahat? Mereka jadi sangat berani sebab kedudukan tempat mereka yang bagus Serta jumlah pengikutnya yang banyak Kita sebaliknya, jumlah kita kecil sekali Maka itu kita harus dapat menggunakan akal Baru sekarang Tan Hang mengerti duduk persoalannya Pamam Etyong atau Gu Nyawie Hoai Giyok terkurung dalam gunung Aie Laosan Dan mereka ini mau membantu Maka tertawalah dia Jika kalian hendak menggunakan akal Aku bersedia membantu sebisaku katanya Kebetulan aku kenal dengan rombongan Loset Bun itu Hoai Giyok memberi hormat pada Nona itu Jika Nona Tan Sudi membantu kami Aku sangat bersyukur katanya yang terus mengaturkan terima kasih Tan Hang sebenarnya hendak merapatkan diri pada Etyong Maka ia bersedia memberikan tenaganya Dari itu ia girang sekali Hoai Giyok segera menerima bantuan tenaganya itu Diam-diam ia melirik kepada si anak muda dan juga kepada Kiao Win Etyong masih mengukungi nama perguruannya yang putih bersih Tak ingin ia bersama dengan Tan Hang Tapi Hoai Giyok sudah mendahului menerima baik tawaran si Nona Ia tidak bisa berbuat lain daripada turut menerimanya Karenanya hatinya menjadi tidak tenteram Dengan tampang likat ia mengawasi Kiao Win Ia ingin mendengar pandangan kakak seperguruannya itu Nona Chiyo sangat cerdas Ia mengerti maksudnya Etyong Ia pun dapat menerka hatinya Tan Hang Ia bersimpati pada Nona Tan Tak peduli Nona itu dari rombongan Hak Keng Tu Bahkan ia ingin si Nona mencapai angan-angannya Maka ia lantas berkata dengan sungguh-sungguh Di dalam suatu usaha besar kita jangan menggubris segala urusan kecil Jadi walaupun adik Tan Hang asal dari Hak Keng Tu Ia tetaplah sahabat-sahabat kita Karena ia suka membantu kita Itulah hal yang kita minta pun sebenarnya sukar terjadi Adik Hyong Janganlah kau menyianyikan kebaikan hatinya adik Tan Hang Bukan main girangnya Tan Hang mendengar perkataan Kiao Win Namun ia menyembunyikan kegirangannya itu Lekas-lekas ia mengangkat tangannya berpura menyingkap rambutnya Hingga mukanya teraling tangannya itu Hatinya Yat Hyong pun berubah setelah ia mendengar suara Kiao Win itu Maka berkatalah ia, kakak benar Baiklah mari kita mengharapkan tenaga bantuannya nonatan Sekarang bagaimana dengan Hau Yan? Dapatkah ia dibawa bersama? Ketempat yang berbahaya itu Kiao Win tertawa Mengenai Hau Yan telah aku pikirkan Kalian bertiga berangkat lebih dulu Aku sendiri akan pergi ke Lek Tiopo dengan membawa anak ini Untuk menemui adik pengsekalian memulangkan Hau Yan Kemudian bersama adik peng itu Aku akan menyusul kalian Bukankah itu baik kau benar sekali? Nona Chiyo Hoai Giok memuji girang Tidak ada jalan yang lebih baik daripada itu Aku sangat memuji pada Nona Nah adik Tio, sebelum malam tiba Mari kita berangkat Begitulah keputusan mereka Maka lantas mereka berangkat pergi Cuma Nona Chiyo sendiri yang mengambil lain arah Karena ia mengajak Hau Yan bersamanya It Hiong bersama Hoai Giok dan Tan Hong Mengambil jalan di Provinsi Secuhan Untuk memasuki Provinsi Inlam Mereka melakukan perjalanan cepat Sehingga dalam sembilan hari mereka sudah tiba Di kaki gunung Aie Laosan Selama di dalam perjalanan itu Hatinya Tan Hong terbuka bukan main Ia gembira sekali karena dapat berdekatan Dengan pemuda yang diidam-idamkannya Tiada waktu yang tidak ia bersuka ria Tersenyum atau tertawa Kegembiraannya itu diam-diam Seperti membantu membangun semangatnya Kedua anak muda Tiba di kaki gunung Hatinya It Hiong terutama Hoai Giok Menjadi tegang sekali Buat Hoai Giok ini berarti Ia telah kembali ke tempat yang ia kenal baik Tetapi yang sangat berbahaya dan mengancamnya Toh ia maju terus tanpa Rintangan Berkat tempat yang pernah ia kenal itu Tidak ada tempat perangkap maupun cegatan lawan Sesudah mengikuti jalanan yang berliku-liku Tibalah mereka di depan loset tong atau pintu gua raksasa Di situ Hoai Giok memberi tanda kepada kedua kawannya Untuk duduk istirahat di sebuah batu karang Lembah di depan itu Yang tak jauh dari sini Itulah loset tong Ia memberi keterangan It Hiong mengangkat kepalanya menatap ke depan Ketempat yang ditunjuk kakak seperguruannya itu Ia melihat mulut lembah di kaki puncak Kecuali batu-batu aneh Di situ pun ada terdapat rumput yang hijau Hanya seperti saja Tak tampak seorang juga Kenapa di muka gua tidak ada orang yang menjaga Tanya Rit Hiong Tan Hang juga heran Kakak Wiy, apakah kau tidak keliru Tanya dia Tidak, aku tidak akan salah Metu jawab Hoai Giok dengan segala kepastian Sebentar, kalau kita maju lebih jauh Pasti akan muncul orang yang bakal menghadang kita Jika begitu, biarlah aku yang maju dahulu seorang diri Tan Hang berkata Aku akan berpura-pura membuat kunjungan kepada ketua dari Loset Bun Kalian setuju bukan? It Hiong memikir lain Dengan sungguh-sungguh ia berkata Baiklah kita berkunjung secara terus terang Menuruti aturan kaum Kang Ho Dan berterus terang juga kita memberitahukan Bahwa kita datang memenuhi janji Untuk membereskan urusan kita Buat apa kita takuti Sekalipun Loset Tong merupakan sarang naga Atau hari mau lalu tanpa menanti persetujuan kedua kawannya Anak muda ini lantas bertindak maju Guna berjalan di muka Maka terpaksa Hoai Giok dan Tan Hang menyusul Mengikutinya Benar seperti dugaan Hoai Giok tadi Mendekati pintu belum ada belasan tindak Mereka sudah dirintangi oleh dua orang yang muncul secara tiba-tiba Tahan mereka itu berseru Ip Hiong mengawasi tajam Ia melihat dua orang berdiri berendeng Baju mereka itu seragam berkembang Juga kopiahnya sedang punggungnya menggembol golok Kamilah Wee Hoai Giok bersama Sute Tiong Ip Hiong si orang si Wee segera memperkenalkan diri Suaranya nyaring, sikapnya gagah Kami datang kemari memenuhi undangannya Keng suat membereskan perhitungan kita Maka itu tolong cuan-cuan berdua mengabarkan perihal datangnya Kami ini kedua orang itu mengawasi ketiga tamunya itu Lantas mereka merogoh saku mereka dan mengeluarkan semacam pluik Lalu mereka meniupnya Maka segera terdengar suaranya yang nyaring Hingga di lain saat dari dalam lembah muncul juga serombongan orang bertubuh besar Yang seragamnya serupa dan di paling belakang tampak seorang wanita Yang dandanannya sangat perlentir dan tampangnya sangat centil Hoai Giok segera mengenali wanita itu Ialah Chia Chiu Koan Im atau Dewi Koan Im yang telengas dan namanya Luhang Rui Dengan sikap dingin Luhang Rui mengawasi ketiga tetamunya itu Lantas dia menegur tak kabur Apakah kamu bertiga murid-muridnya Beng Ki Eng? Kamu mempunyai nyali datang kemari membuat perhitungan Kamu sungguh berani Tapi kepandayan kalian, bagaimanakah itu? Dapatkah kalian melintasi lembah kami yang dinamakan Lohun Kok Lembah roh berjatuhan? Kalian harus berpikir masak-masak Siapa memasuki lembah kami biasanya belum pernah ada yang bisa keluar pula Dengan masih bernyawa sudah suaranya Jumawa Skapnya pun sangat temberang Sungguh tak sedap untuk mengawasi tingkah pola semacam itu Tan Hang berlompat maju ke depan Lantas ia meluncurkan sebelah tangannya Segera ia menggunakan ilmu Lunak Motengka dari Hak Kengco Sambil menyerang ia membentak Bagaimanapun lihainya Lohun Kok Nonamu hendak mencobanya Lohang Hui memandang ringan terhadap serangan itu Ia tidak merasakan hembusan angin yang keras seperti biasanya suatu serangan yang hebat Ia menyambut secara sembarangan saja Kedua tangan pun beradu tanpa terdengar suaranya ring Hanya setelah kedua tangan menyampok satu dengan lain Barulah Hang Hui menjadi kaget sekali Dia tertolak keras hingga dia mundur enam tujuh tindak Namun dia dapat mempertahankan diri tak sampai roboh terguling Baru sekarang dia kaget berbareng gusar Maka matanya mengawasi dengan sorot bengis Sambil mengawasi dengan jengekan hektometer mendadak Dia mau menyerang nonatan Jago wanita dari hak kentu itu mendapat angin Justru ia mau maju terus Begitu diserang ia lantas menyambut Malah ia menggunakan kedua belah tangannya dengan jurus silat siang hee kau tai atau atas dan bawah saling menyambut Tangan yang satu mencari jalan darah hoakai di dada Sedang yang lain meluncur ke jalan darah tantian di perut lawannya itu Ia berpendirian untuk mempercepat pertempuran Semua itu cuma buat adik Hyong Hang Hui menjadi salah satu tongcu dari Losatbun Dia bukan sembelarang orang Begitu bentrokan pertama itu lantas dia insyaf bahwa lawannya bukan sembelarang lawan Segera dia berlaku waspada Dia melihat si nona mengeluarkan dua buah tangannya dia dapat menerka maksudnya itu Maka dia menyambut dengan kedua tangannya juga dengan ilmu in yang ciang, tangan in yang Itulah semacam hie kang, ilmu tenaga dalam dari Losatbun Tan Hang bisa melihat gelagat, matanya jeli, tangannya lincah Ia tidak menyingkir dari sambutan yang sekalian merupakan serangan balasan dari lawan itu Ia justru menyambutnya hingga mereka menjadi mengadu kekuatan tenaga dalam mereka Nau Hang Hui cerdik Tak sudi dia mengadu tenaga, cepat luar biasa ia merubah gerakan tangannya dan memotong tangan lawannya itu Tan Hang pun bermata jeli dan gesit, ia membarengi menyerang pula menolak dengan tenaga dalam motengka Tenaga dalam itu lunak dan ringan nampaknya, anginnya pun bersiur halus Tapi sekali menemui perlawanan lantas jadi keras luar biasa Hang Hui kenal baik tenaga dalam itu, ia tak sudi melayaninya Ia lompat satu tombak, sesudah tenaga itu Hilangnya menyerang ke bawah, kembali ia menggunakan tangan Im Yang Chiang Tan Hang melihat tubuh lawan turun kepala di bawah dan kaki di atas Ia ingin mencoba pula tenaga dalam lawan itu Maka ia menyambut dengan jurus silat dengan tangan mengelilingi langit kembali Bentroklah kedua tangan hingga terdengar suara nyaring Kali ini Hang Hui tak sempat menyingkir lagi, bahkan telapak tangannya bagai tersedot hawa lawan Untuk membebaskan diri ia menyerang dengan tangan kanannya Kedua wanita itu belum kenal satu dengan lain, mereka juga tidak bermusuhan Kalau mereka bentroh, yang satu mau membela kaumnya sedang yang lain bekerja untuk pemuda yang dicintainya Tan Hang nampaknya terdersak, tapi sebenarnya dialahian menolak lawan membuat tenaga lawan berkurang Asal lawan kalah tenaga maka lawan bakal celaka Ternyata mereka seimbang, maka itu kelihatannya mereka seperti tengah melakukan pertunjukan Hingga menarik hati untuk ditonton Tan Hang berjalan berputar, mukanya diangkat, nampak ia bersungguh-sungguh Mulanya Hang Hui bersikap biasa saja, mungkin dia memandang ringan kepada lawannya itu Namun sekarang mukanya menjadi merah dan dahinya dibasahi peluh It Hiong bersama Ho Ai Giok dan orang-orang losat bun tercengang menyaksikan pertempuran tersebut Syukur Ho Ai Giok sadar terlebih dahulu Sute mari kita maju ia mengajak It Hiong, suara mana mengejutkan Tan Hang Hingga si nona pun menyadari dirinya, demikian juga dengan Hang Hui Serem tak mereka sama-sama mundur lima tindak It Hiong sudah melompat maju ketika melihat Tan Hang mundur dengan tubuh mimbung ia lantas menahan tubuh nona itu Kau terluka kakak tanyanya Tidak, sahut si nona, ia memang tidak terluka, ia menjadi limbung sebab pundurnya secara mendadak Ia merasa sangat bahagia mendengar si adik Hiong memanggilnya kakak Justru saat dia di sangga itu sengaja ia menyenderi tubuhnya di lengan yang kuat si anak muda Ia pun memejamkan mata Habis menjawab baru ia buka matanya untuk menambahkan kata-kata Adik, aku sebenarnya membela mengadu jiwa ini untukmu Dan ia menatap si anak muda Parasnya menunjukkan bagaimana ia sangat memperhatikan anak muda itu Hatinya It Hiong memukul Kau duduklah kakak, katanya cepat, kau istirahatlah Ia masih memegangi, membantui orang duduk Kemudian ia mengeluarkan sapu tangan untuk menyusuti peluh didahisi nona Di pihak sana, Lohang Rui pun mundur dengan limbung Bahkan ia segera jatuh terduduk karena tidak sanggup mempertahankan diri Lekas-lekas ia menyalurkan pernapasannya Hoai Giok menyaksikan keadaan nona lu itu Ia berseru sambil melompat maju kepada nona Hingga ia membuat kaget pada orang-orang Loh Sat Bun Serentak mereka itu melompat maju untuk menghadang Melihat itu, ia lantas mundur pula Ia telah berhasil memisahkan dua jago wanita itu Ia kembali kepada kawannya seraya terus menanya It Hiong apa Tan Hong terluka parah Ia prihatin terhadap nona itu dan mengawasi mukanya yang elok It Hiong menggeleng kepala Ia tidak terluka, ia cuma terlalu banyak mengeluarkan tenaga Sahutnya yang terus memandang Tan Hong untuk melanjuti Kaka baik sekali, entah bagaimana aku membalasnya nanti Kata-kata itu ditujukan seperti terhadap si nona dan juga terhadap Hoai Giok Hoai Giok dia melengat, tak mengerti ia akan arti kata-katanya anak muda itu Ia cuma pikir, sungguh beruntung adik Hiong Orang sudah mempunyai dua anso, ipar, dan sekarang akan tambah dengan satu Tan Hong ini Ia tanya dirinya, bagaimana maka diaturnya nanti tak lama maka Hang Hui bangkit berdiri Dengan cepat tenaganya telah pulih kembali Terus ia melihat cuaca dan mengawasi rombongannya It Hiong dan berkata Jumawa, lo Hongkok bukannya tempat yang dapat kalian masuki sembarangan Masihkah kalian tak mau lekas pergi dari sini mendengar itu Alisnya It Hiong terbangun, dia justru melompat maju Nau Tongchuk katanya nyaring, jika benar kau menghendaki kami pergi Silahkan kau bebaskan dahulu Bang Be Ki Pamanku itu Nona itu memperlihatkan tampang menghina Bocah kau tidak menerima kebaikan hati orang bilangnya Orang si Bang itu berada di dalam penjara Losat Bun Yang berada di sebelah kanan pendopo pusat kami Jika kalian berani kalian majulah ke pendopo kami itu It Hiong mendongkol Kau tidak tahu diri bentaknya Barusan selagi kau beristirahat Kami tidak menyerbumu Kami tahu aturan Keng Ho dan mematuhinya Kenapa sekarang sikapmu begini Jika kau tak sudi membiarkan kami masuk Baiklah mari coba rasakan pedangku lantas si anak muda Menghunus Keng Hong Kiam hingga terdengar suaranya yang berisik disertai sinar berkilauan Hong Hwi terkejut oleh suara dan sinar itu Pasti Bocah ini bukan sembelarang orang Pikirnya Aku baru saja beristirahat Mana tepat aku melayani tenaga baru Maka berputarlah matanya dan bekerja pula otaknya Terus dia mengejek Apakah kau hendak menempur aku bergantian? Apakah itu ke orang Keng Ho sejak Tiet Hiong tahu orang licik dan sengaja mengatakan demikian Hendak ia menjawabnya Namun Tan Hang sudah mendahulunya Nona Tan melompat maju ke depan si anak muda sambil terus berkata pada lawan Kalau Nutong Cu takut nanti dilawan dengan bergilir Baiklah nonamu yang melayani pula pada mulantas Ia maju lebih jauh sambil mengangkat San Huk Pang senjatanya itu Hong Hwi segera meloloskan senjatanya Yaitu sabuk sulam emas yang melibat pinggangnya Selekasnya ia kibaskan itu sabuk menjadi panjang satu tombak lebih Kaku mirip sebatang tombak Sebab ujungnya mempunyai ujung tombak yang tajam Dia pun terus berkata menantang Budak Bau Kalau kau mempunyai kepandayan buat melayani aku sepuluh jurus Aku akan izinkan kau memasuki lembah kami ini Tan Hang berpengalaman Tahu ia bagaimana harus melayani senjata lawan itu Ia menyambut tantangan sambil terus melompat maju dengan loncatan walet menyambar air Sedang setibanya di depan lawan Ia segera menyerang dengan jurus silat guntur dan kilat saing berbunyi Senjatanya Ruyung San Huk Pang segera menyerang di tiga arah Atas, tengah dan bawah Hong Hwi terkejut buat serangan mendadak itu Hingga ia mundur dengan mencelak Menyusul mana sebelah tangannya menyambar ujung sabuknya yang terlepas Hingga tangannya mencekal kedua ujung sabuknya Niatnya, niatnya guna dipakai mengekang ruyung lawan Tan Hang mendak, selekasnya ruyung menyambar ke kaki lawan Itulah serangan hebat, merupakan loh BWE atau kuda runtuh Tipu daya seperti menjatuhkan diri Hong Hwi terkejut ia lompat mundur Segera ia insyaf lihainya seng lawan Maka lekas-lekas ia memutar tangannya mencoba melibat tubuh lawan Ia bisa bergerak dengan bebas Lantas juga Tan Hang yang terancam bahaya Sabuk lawan membuatnya repot Asal ruyungnya terlibat, ia bisa mendapat susah Maka kembali ia menggunakan tipu Ia menjatuhkan diri dalam jurus silat Cacing menggulung pasir Dengan tubuh bergulingan ia menghampiri lawannya Kemudian mendadak ia berjingkrak bangun sambil membarengi menyerang iga lawan Itulah jurus silat guntur berbunyi di tanah datar Buat membantu si adik Hyong Tan Hang dengan lantas mengeluarkan kepandainya Kera berkelahinya itu Mengagumkan siapa yang menyaksikannya Di lain pihak Hong Hwi bukan sembelarang nona Ia insyaf akan lihainya lawan itu yang malah ia katakan telengas Ia tidak melompat mundur Sebaliknya ia terus memasang kuda-kuda rendah dengan kaki kiri bertahan dan kaki kanan mendahului menyambar Itulah tendangan kaki menyapu awan Tan Hang menyelamatkan diri dengan lompat jumpalitan sebanyak tujuh atau delapan kali Itulah lompatan bayangan burung yang menyerbu langit Setelah berjumpalitan itu, tubuhnya turun ke tanah Namun sabuk lawan memapaki tubuhnya itu Ujung tombak bagaikan kepala ul menyambar bau orang Mirip gerakan olah menyemburkan racun Tan Hang terperanjat Nyata lawan lihai dan telengas juga Di saat sangat mengancam tadi Ia sampai memeladiri dengan jalan mengelit bahaya itu Ia mengira sudah lolos dan lawannya tidak akan sempat berdaya lebih jauh Siapa tahu tobak di ujung sabuk lawan terus mencari sasarannya Kali ini punggung orang Tan Hang dapat berjumpalitan dengan waktu lebih lama dari biasanya Itulah disebabkan mahirnya ia dengan ilmu tenaga dalam dari hak kengcu Sesudah lewat ancaman bahaya itu Ia meneruskan turun dengan cepat tangan kirinya menyerang Sedang tangan kanannya melindungi diri Nel Hang Hui sudah berkecimpung dalam dunia Kang Ong selama 10 tahun lebih Sampai ia memperoleh julukan Chia Chiu Kuan Im Belum pernah ia menemukan lawan seperti Nona ini Ia tidak menyangka bahwa serangannya barusan bisa gagal Hingga sekarang ialah yang berbalik terancam Ia menjadi repot Dalam tergesa-gesa, ia menolak dengan tangan kiri Ia berhasil Tapi setelah itu datang pula tangan kanan lawannya mengancam dada Kembali ia menjadi repot Secara tergesa-gesa ia menangkis dengan sabuknya Menyusul mana kakinya menendang Kedua pihak sama-sama terancam bahaya bergantian Di saat itulah Tan Hang yang terancam bahaya Kaki kirinya baru saja menginjak tanah ketika serangan lawan datang Ia berkelit miring, berbareng dengan itu lagi-lagi ia pun menendang dengan kaki kanannya Sebagai orang Kang Ho Wulung, masih bisa Hang Hui menyelamatkan diri Ia mundur sejauh lima kaki Hanya dalam tergesa-gesanya itu, ia membuat senjatanya terlepas dari tangannya Tan Hang tidak menyerang terus, ia hanya mengawasi Ia melihat sabuk lawan menggeletak di tanah Ia lantas tertawa dan berkata Terima kasih lu Tong Chu, karena kau sudi mengalah Sepuluh jurus sudah lewat Budak jangan menghina orang Hang Hui membentak Kapan kau menang Tan Hang tertawa pula? Dia menunjuk kepada sabuk di tanah itu Bukankah sabukmu itu senjatamu? Tanyanya Kau lihat Apakah itu bukan berarti bahwa kau sudah kalah merah mukanya Hang Hui? Ia malu sekali Baik serunya mendongkol Kau sungguh beruntung Sekarang aku izinkan kamu bertiga melintasi lembah Lok Han Kok Ular melingkar, kita nanti bertempur pula Habis berkata, Nonaldo memberi isyarat dengan tangannya Terus ia mengundurkan diri diikuti orang-orangnya It Hiong bertiga mengawasi lawan itu masuk ke dalam lembah dan lenyap di dalam waktu singkat Tak kala itu sudah jam 1 kira-kira dan rembulan sedang bersinar terang Sunyi sekitar mereka Kakak, kau capek Kata Yit Hiong menghampiri si Nona Senang Tan Hang mendengar si anak muda memanggilnya kakak Tidak Nona lagi Itulah hasil usahanya menempur Lu Hang Hui tadi Ia tertawa dan berkata Ah tidak Demi kau adik Hiong Tak apa aku mesti mengeluarkan sedikit tenagaku atau mengucurkan beberapa tetes peluh Terima kasih telah menonton